Terima kasih telah menonton Dia, yang menyikat gigi dengan pasta gigi rasa anggur sebelum tidur Juga sebelum berangkat kerja di pagi hari Dia suka menghitung langkahnya sendiri Dan memberi nama pada setiap anak tangga Di bulan suci ini Tak ada nama lain selain dirinya sendiri Dia suka bercerita pada ibunya Tepat setengah jam sebelum buka Bercerita tentang kota barunya Gedung-gedung Dan beberapa taman bunga Dia suka menghayal cerita dari hal sehari-hari Lalu menuliskannya Atau Melupakannya sama sekali Sampai suatu hari Dia bertemu pintu tetangga yang tak pernah bisa ditemuinya Dan benaknya mulai bercerita Bagaimana jika sebuah keluarga Yang serba putih Bersih Dan bebas uman Tinggal di dalamnya Lalu dia menamainya keluarga putih Kemudian Pintu ajaib Jangan-jangan di dalamnya ada karpet terbang Abracadabra Pintu kucing Mungkin di dalamnya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Wow Ada seratus dua puluh lima anak tangga Dan dia baru memberi nama sepertiganya Berharap Mereka akan menyapa Dia masih merasa sendiri di bulan suci Dan hari-hari Terasa panjang Sangat panjang Sepi Tak ada salahnya menyapa Pikirnya Keluarga putih Si ajaib Dan nenek kucing Kali ini dia ingin bertemu Bertemu dengan kenyataan yang sebenarnya Dia menyiapkan semuanya Lalu Yang dia nanti Datang Keluarga putih Si ajaib Dan nenek kucing Tak seperti hayalannya Nama-nama itu Sangat berbeda Dan untuk pertama kalinya Dia merasakan hadirnya sebuah keluarga Di bulan suci Meski berbeda Meski berbeda Mereka bersama Dan sejak saat itu Dia tak akan merasa sendiri lagi Mereka bersama D까지 Terima kasih.